Intro Tiga orang yang menjadi terduga pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara akhirnya berhasil dibekuk saat reskrim Polres Simalungun, setelah sebelumnya orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisian. Menurut pengakuan, dalam melakukan aksi bejatnya ketiga pelaku TP, KD, dan L mengiming-iming korban dengan uang sebesar seribu rupiah. Aksi ketiganya diketahui setelah sang anak yang mengeluhkan rasa sakit pada saat akan membuang air kecil. Setelah didesak oleh keluarga, korban kemudian mengaku bahwa dirinya telah dicabuli oleh ketiga pelaku. Kapolres Simalungun, AKBP Agus Waluyo menjelaskan, ketiga pelaku diketahui melakukan aksi bejat mereka di beberapa lokasi seperti di pinggir sungai dan perladangan sawit milik warga. Masih-masih pelaku, Maksudkan bahwa kronologis singkatnya, yaitu pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, kurang lebih sekitar pukul 20.00, Jadi pelapor ini bersama anaknya yang berinisial TTT tersebut, awalnya diminta datang ke rumah urnas panjaitan dalam hal ini sebagai saksi. Kemudian dari informasi inilah, kemudian bisa dikembangkan bahwa ada persetubuhan ataupun penjabulan yang dilakukan, yang dialami korban kemudian dilakukan oleh tiga orang pelaku ini. Demikian. Kini ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 dengan ancaman minimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.